gini aja deh kata si mas langsung menawarkan kalian tak doain aja gimana katanya begitu mas ono tuh gak ngeliat siapa-siapa disana ngomong sendirian cuman sama ayam kalian tak doain aja gimana setiap hari setiap hari tak usah kan minimal sekali tak doain kata mas ono setelah itu beneran itu yang namanya sosok pocong itu pada nongol dari satu cerita datang dari mas Arief di Indramayu mas Arief itu seorang waktu itu sewaktu mengalami kejadian ini adalah seorang penjaga kandang ayam dia gak bekerja sama orang lain tapi bekerja sama bapaknya bapaknya adalah seorang peternak ayam dan mas Arief karena disuruh sama bapaknya Arief kamu belajar katanya begitu belajar apa pak memang mas Arief itu putus sekolah dia cuman sampai SMA doang karena gak ada minat buat melanjutkan kuliah waktu itu mas Arief sendiri itu mengakui kayak otakku itu pas-pasan buat sekolah SMA aja itu udah ngap-ngapan apalagi sampai kuliah segala macam udah lah aku itu udah capek kata mas Arief ya sudah karena bapaknya itu mampu secara finansial waktu itu sebenarnya orang tuanya mengharapkan ya mas Arief itu lanjut kuliah tapi dia gak mau akhirnya ya itu tadi yaudah kamu gak mau kuliah gak apa-apa tapi kamu belajar belajar apa pak belajar ayam kata bapaknya maksudnya gimana pak kamu jagain kandang ayam kata si bapaknya seperti itu pak maksudnya gimana aku jaga kandang ayam kan itu bapak banyak karyawannya enggak bapak mau kamu yang jagain bener-bener kamu yang jagain itu jadi tanggung jawab kamu disitu kamu bisa langsung belajar ya awal-awal nanti kamu ditemenin lah sama siapa sama si Mulyono atau siapa tapi nanti selanjutnya kamu pegang sendiri di situ Mas Arief itu sebenarnya ngerasa keberatan aku udah gak kuliah apa udah gak sekolah gitu ya gak melanjutkan ke kuliah aku tuh sebenarnya pengen senang-senang dulu pengen tenang-tenang dulu toh maksudnya yang ngeliat kondisi bapaknya Mas Arief yang mampu lah gitu ngasih duit waktu itu dia berpikir kayak gitu mau senang-senang dulu tapi sama bapaknya malah disuruhnya kayak gitu kalau kamu gak begitu ya artinya udah kamu kan udah gak sekolah segala macem kamu tak kasihnya segini Mas Arief kan jadi mikir waduh jauh lah dari harapannya Mas Arief mau gak mau dia pun nurut jagain kandang ayam bapaknya tersebut nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nigalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks ke Lapak Horror terima kasih banyak semuanya semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya amin baik kita lanjut lagi mas Arief tadi kejadiannya tahun yang gak diceritakan ya intinya cuma dari daerah Indramayu begitu aja kemungkinan masih di area Indramayu sana di daerah persawahan di situ ya mas Arief pun mempersiapkan segala sesuatunya dimana waktu itu bapaknya memang lagi mau buka kandang baru itu kan biasanya di area persawahan yang jaraknya itu lumayan cukup jauh dari pemukiman warga kalau dibikin ya atau dibangunnya deket sama pemukiman warga biasanya ada komplain masalah bau polusi udara begitu ya itu karena baunya itu katanya katanya itu lumayan cukup mengganggu nah maka dari itu tempatnya pun akhirnya yang ngambilnya sawah-sawah yang memang luas jadi polusi udara tersebut gak sampai menyentuh area perkampungan waktu itu dibangun di area persawahan cuman area persawahan itu tuh enggak ditanamin padi dan yang lain-lain itu kayak ada kebun kebun satu petak gitu di tengah-tengah sawah yang ditungguin pohon-pohon ini pohon kelapa ada waktu itu memang belum dijadikan sawah ya waktu itu pohon turi pohon selong atau pohon petek apapun lah itu punya yang bentuknya tuh kayak gitu nah akhirnya apa disana di bagian tengahnya itu dibabatin dibabatin di apa namanya kebetulan tanah itu juga udah dibeli sama bapaknya mas Arief tadi dibikinlah satu kandang disitu yang sebenarnya disana kalau mau dibikin tiga kandang juga bisa tapi karena mas Arief masih baru dibikinlah cuman satu kandang awal-awalnya mas Arief itu ini singkat cerita aja ya kandang pun selesai ayam pun mulai berdatangan tapi berdatangannya itu bertahap karena mas Arief itu juga masih baru nah di awal-awal mas Arief itu ditemani sama seorang ada orang kepercayaan bapaknya yang memang dia udah cukup terlatih udah sekitar tiga tahun bekerja sama bapaknya namanya mas Mulyono atau dipanggil Ono nah mas Ono tadi nemenin mas Arief apa namanya jagain kandang tersebut dari mas Ono lah mas Arief itu belajar oh begini Rif begini begini diajarin semuanya kurang lebih sekitar dua minggu mas Ono pun pergi dari tempat itu nah selama dua minggu tadi mas Arief belajar banyak dari mas Ono dia udah mulai bisa ngasih makan ya kapan ngelihat ayam yang lagi sakit seperti apa harus digimanain gitu ya itu udah dikasih tau secara teori meskipun kasus langsungnya itu belum gitu ya belum terlalu banyak tapi teorinya itu udah ya kurang lebih udah bisa lah udah mengerti nah waktu itu ada beberapa kejadian karena mas Arief kan harus tidur di tempat itu ya dia bener-bener harus dipaksa tidur di sana ya awal-awal hari pertama malam pertama malam kedua dia tuh ngeluh gitu ya mas Ono sampaian itu betah ya disini aku tuh gak betah kata si mas Arief ya kamu kan biasa hidup enak kalau aku emang dari dulu ya begini keseharianku seperti ini iya mas nyamuknya banyak mas kata nyamuknya banyak terus tidurnya juga gak enak kasur begini kotor pencahayaannya juga gelap remang-remang begini kata mas Ono tuh begini Arief ya inilah kehidupan yang sebenarnya gitu ya ini bener-bener hidup lah jadi kamu ngerasain begini kalau kamu di rumah terus senang-senang terus kayak gitu kan kamu gak pernah tahu kamu gak bisa yang namanya belajar hal lain gitu selain senang-senang nah ini kamu lagi ngerasain sekarang udah diterima aja pasti bapakmu itu bukan orang bodoh Rief bapakmu itu orang pintar pasti ada sesuatu yang sudah terfikirkan sama bapakmu mengenai kamu itu kayak gitu dikasih wejangan sama mas Ono disitu mas Arief juga mikir pantas aja bapakku itu percaya sama mas Ono mas Ono itu ternyata lumayan pintar lebih pintar dari aku yang sekolah kata pikir mas Arief begitu pikiran anak muda yang masih simple-simple yang pola pikirnya itu belum terlalu kompleks gitu ya kayak gitu sampai akhirnya mas Ono pun cerita sama mas Arief Rief tau gak ada sesuatu sebenarnya yang lebih menarik kalau yang begini-begini nanti kamu ketemu ayah mati dan yang lain itu biasa lah itu rutinitas sehari-hari tapi ada sesuatu yang menarik kata si mas Ono apa mas Ono setan katanya begitu nah setan apaan kata si mas Arief ya kamu coba bayangin aja katanya ini kita bikin kandang disini itu jalanan masih kelihatan lah kata si mas Ono meskipun jauh gitu saya itu aku itu pernah dikasih bapakmu itu bener-bener di area yang cukup kebelakang sana itu pokoknya di sana di area situlah di balik kampung tersebut itu aku pernah di sana nah ya kayak gitulah kesehariannya itu aku waktu itu udah gak mikirin ayam lagi karena udah otomatis aja gitu ya udah jadi rutinitas nah cuman ada satu hal yang aku pikirin waktu itu aku kok ngerasa begitu datang ke kandang ayam tersebut kok rasanya tuh beda ya gitu gak tau di antara pepohonan-pepohonan waktu itu di samping-sampingnya tuh ada semak-semak mas Ono sama bapaknya tuh datang sekitar jam 3 sore waktu itu jadi begitu sampai disana itu aneh pertama yang dilihat mas Ono di sebelah kiri itu banyak orang-orang pada jongkok di semak-semak tersebut sempat kepikiran sempat bertanya-tanya mas Ono ini apa gitu kok banyak orang jongkok seperti ini tapi karena bapaknya mas Arif ngajakin ngobrol akhirnya konsentrasinya mas Ono pun terpecah dia pun mempalingkan muka ngobrol sama bapaknya mas Arif lagi dangdeng-dangdeng baru semenit 2 menit pas nengok lagi kesana itu udah gak ada disana gak ada siapa-siapa ya mas Ono mau nanyain hal tersebut ke bapaknya mas Arif itu termasuk kelas-kelas yang ya gak levelnya tuh gak bagus gitu hal kayak gitu ditanyain ke bapaknya mas Arif kalau mau nanyain bapaknya mas Arif ya seputar ayam dan yang lain-lain ini masalah begituan aduh gak lah gak banget lah biar aku simpen aja akhirnya apa Rif aku tinggal disitu kan sendirian loh Rif ini kamu kan sekarang ada temanku nanti kalau misal aku udah bisa eh kamu udah bisa sekitar 2 mingguan kemungkinan kamu akan dapat teman juga temannya pun nanti gak ngerti kamu yang ngajarin Rif oh begitu ya mas ya iya bapakku gak cerita ke aku ya anda tahu itu urusan bapakmu tapi itu rencana bapakmu tuh kayak gitu yang aku dengar tuh kayak gitu kata mas Ono akhirnya aku tinggal disana kan di tempat ayam tersebut itu sendiri waktu itu masih satu kandang dan bisa lah aku handle itu sendirian aku tinggal disana nah begitu malam hari aku kan nih duduk disini di depan-depan jadi kandang ayam itu kayak dibikin ada terasnya di bagian depan tertutup itu buat istirahat si penjaga kandangnya disitu aku kan tinggal disitu sendirian lampu cuman itu sebelah kanan lampu bolam ya waktu itu 40 watt lumayan cukup terang lah menerangi di sekitaran sana jam 9 malam ya tenang-tenang aja biasa aja nanti aku ada satu sesi lagi mau ngasih makan malam kata si mas siapa mas ono tadi terus sudah pas aku selesai ngasih makan aku nongkrong dulu duduk di depan disana ya aku ngerokok dulu lah sebelum aku tidur aku ngerokok santai ngabisin kopi juga waktu itu eh itu yang pada jongkok yang pada jongkok itu nongol lagi aku pertama ngedenger kusak-kusak kusak-kusak itu apaan gitu kan jangan-jangan binatang atau apa tapi aku gak takut paling kalau malam ya paling ada musang ada semacam itulah pas aku nengok duh kok banyak orang disana jumlahnya berapa mas ono banyak ada puluhan katanya itu lho pokoknya sepanjang yang kelihatan sepanjang yang terjamah cahaya lampu tersebut itu aku ngelihat banyak orang pada nongkrong disana tau gak apa yang mereka lakukan mereka itu jalan jongkok mendekat ke arahku aku tuh kayak jadi raja tau gak rift maksudnya raja gimana mas ya awan duduknya ya namanya kandang ayam kan tinggi gitu kan aku duduk tinggi sambil nongkrong megangin rokok begini eh mereka tuh duduk eh apa jalannya tuh sambil jongkok begitu mirip orang-orang kayak yang misal di keraton mau ketemu sama rajanya jalannya jongkok nah kayak gitu rift jolong ah masa sih mas ya kamu gak percaya juga gak apa-apa lanjut gak kata si mas oh lanjut 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 mas akhirnya dilanjutin jalan kayak gitu dateng semuanya rift ke aku begitu dan mereka itu marah-marah tau gak aku tak pikir aku kan jadi raja ini malah marahnya tuh sambil jongkok kamu itu udah ngerusak rumah kami katanya seperti itu waduh ini urusannya gak beres mas jendengan itu tau gak kalau mereka itu orang atau bukan kata si mas arif nanyain ya kata mas ono aku itu udah tau itu gak mungkin orang seperti itu orang tadi siang aja ada tau-tau gak ada gitu pas malam ini mereka tiba-tiba nongol gak mungkin lah katanya ini warga sini itu gak mungkin bapaknya mas arif itu udah meminta atau memberi tau warga sekitar pasti urusan masalah administrasi masalah perjanjian ini itu pasti udah selesai gitu dan sebelum-sebelumnya itu gak pernah ada masalah ini malah kayak gitu ngedatengin dan mereka itu bilang katanya kamu itu udah ngerusak rumah kami aku gak bisa jawab apa-apa aku cuman bawa-bawa nama bapakmu aja ya itu kan bukan urusan saya saya kan cuman jagain doang disini kata mas ono mereka akhirnya ya tetep aja bilang ya tapi kalian itu udah merusak rumah kami aku gak kuat aku pun masuk ke dalam lemes rasanya padahal aku gak takut waktu itu ada rasa takut cuman ya belum puncak-puncaknya aku mau bangun itu rasanya lemes sampai aku jalan merayap beberapa anak tangga aku masuk ke kamar udah aku sirat aja di disitu lama mungkin sekitar 15 menit gak ada suara apapun di luar namanya ininya pakai bambu karena aku ngelongok begini ngintip dari dalam di depan itu udah sepi kata si mas ono terus jendengan tidur mas ya habis itu mau tidur rencana mau tidur eh aku ngedenger ada suara duk 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 kayak orang yang lagi jalan naikin tangga namanya kayu terhubung semuanya ada getaran ada suara kan kerasa rip apalagi itu kan malem malem iya mas terus gimana suara duk 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 itu sengaja aku diem aja waktu itu aku cuman ambil golok waktu itu kata mas arif eh kata mas ono aku ambil golok yang ada di samping siapa tau itu orang gitu aku pura pura tidur begini merem aja pintu itu kan kebuka ya itu udah di kancing ada kayak kawatnya gitu ya itu udah dikancing cuman masih kebuka aku pura-pura diem aja aku memang ngeliat ada sekelebatan kayak bayangan mungkin itu orang gitu ya sampai akhirnya aku gak mendengar kawat atau pengait pintu itu dibuka itu aku gak ngedenger sama sekali tau-tau aku ngerasa di sampingku itu ada yang lagi tidur juga lagi tidur masuknya gimana nah itu dia itu setan rib kata si mas ono dia lagi tidur di sampingku aku kan penasaran tak tengok begini ternyata itu apa rib pocong ya bener banget kata si mas ono itu pocong nah disitu aku baru bener-bener dengan sisa tenagaku golok yang tadinya udah aku pegang itu aku taro lagi biar aku bisa bangun dengan mudah akhirnya aku bangun lompat kesana tak buka pengaitnya susah aku sempet ngeliat begini ya itu pocong lagi ngebujur disana aku pun keluar ke arah tangga yang tadi buat aku duduk disana baru sampai situ aku itu cuman berdiri disitu bener-bener tegang aku itu ketakutan disana sampai aku pingsan kayaknya pingsan kata si mas ono bangun-bangun aku itu udah dibawah kemungkinan karena gak ada lagi orang disitu waktu itu aku pingsan ketakutan ngeliat itu mungkin aku udah pingsan aku jatuh kebawah dan ya itu tadi pas bangun-bangun aku tuh udah dibawah mas emang sampai jenengan tuh ngeliat apaan kok sampai pingsan kayak gitu itu dia aku keluar kandang eh aku keluar kandang pas berada diatas tangga itu itu di depanku di bawahku itu pocong semua rift katanya pocong banyak mas banyak ada puluhan kayak mungkin orang-orang yang tadi jalannya pada jongkok itu sebanyak itu mas ini pocong semua mas pocong semuanya makanya aku gak kuat aku jatuh waktu itu terus gimana mas yaudah pas aku jatuh itu gak tau jam berapa mungkin aku pingsan mungkin aku juga gak tau sekitar 1 jam atau 2 jam aku pingsan hasilnya itu aku bangun lagi masih gelap waktu itu ya cuman di samping itu udah gak ada apa-apa lagi aku naik lagi kesana menuju kamar pun aku takut jangan-jangan dia masih tidur disana udah kosong aku pun isi rahat disitu badan itu masih lemes ini juga kayak ada yang sakit mungkin akibat jatoh tadi untung kepalaku gak ada yang bocor atau apa udah aku tidur kesokan paginya aku itu ngomong sama bapak murid terus gimana mas aku ngomong pak sebenarnya aku itu malu ngomongin hal ini kenapa kenapa ada masalah apa aku semalam itu mengalami sesuatu sesuatu apa kan biasa kan kayak gitu no masalah setan-setan kayak gitu kan didatengin nih pasti bapaknya bapaknya mas harib kayak udah nyambung kamu kan udah biasa dengan itu iya betul pak tapi gak tau kali ini aku ngerasa beda kata si mas ono beda kenapa pak amit sebu itu tanah daerah itu dulu bekas apa bekas apa bapaknya mas harib ternyata juga gak tau akhirnya apa diceritakan semuanya pak kejadiannya tuh begini 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 yang aku khawatirkan ya pak amit semoga gak terjadi itu nanti ngaruh ke ayam-ayam pak katanya begitu kata si mas ono oh gitu ya bisa ngaruh ya kemungkinan bisa semoga sih enggak tapi ini bener-bener diluar nalar kita kalau mau main logika aja bisa ya kemungkinan kita aman tapi cuman takutnya katanya takutnya itu terjadi sesuatu yang gak baik ngaruh ke produksi ayam ini pak terus gimana ya enggak tahu sih pak bentar nanti cari tahu dulu masalah perihal lahan ini kata si bapaknya akhirnya ditanyain ke beberapa warga yang disana pertama enggak ketemu pada enggak ngerti enggak tahu saya enggak tahu saya belum lahir atau apa enggak ngerti lah masalah lahan disitu tadi sampai akhirnya ketemu sama orang yang udah sepuh banget disana usianya waktu itu udah sekitar 80 hampir 90 tahun seorang perempuan seorang nenek-nenek ditanya sama bapaknya mas Arief si nenek-nenek itu cerita dulu disana itu kuburan katanya dulu waktu aku kecil itu masih ada nisan-nisannya kayak gitu itu masih ada semuanya cuman sekarang ya aku enggak pernah kesana enggak tahu gitu sekarang mbah terakhir saya beli itu itu udah rata semuanya cuman enggak semak-semak doang enggak ada bekasnya sama sekali mbah oh mungkin karena ya udah lama kali dulu saya kecil mungkin usia 6 atau 7 tahun masih kecil-kecil ya sering main kesitu karena kuburan itu pun udah kuburan tua enggak tahu itu punya siapa selalu disuruh balik mainnya jangan disitu mainnya jangan disitu angker itu kata simbahnya tadi oh jadi begitu berarti memang tanah tersebut itu dulu kuburan ya mbah ya iya itu kuburan udah bapaknya mas arif pun puas dengan jawaban itu dengan informasi tersebut cerita lagi ke mas ono no tahu no tanah ini dulu itu bekas kuburan ah tuh kan bener pirasatku mengatakan seperti itu kata mas ono ya no kamu jarang salah kata bapaknya jadi gimana ya itu sih pak tapi kita coba lihat pak nanti ini kan sampai panen lah kata si mas arifnya begitu eh kata si mas ononya ya sudah bapaknya mas arif aku suka sama kamu karena kamu orangnya optimis itu pun disampaikan ke mas arif pujian-pujian itu ke mas ono nah setelah itu udah mas ono bertahan disana dan yang namanya gangguan kayak gitu itu hampir setiap hari dateng sering mas ono itu tidur disana itu ditemenin disampingnya itu katanya sosok pocong tapi yaudahlah bodo amat gitu ya ini aku udah lagi ngurusin pekerjaan aku gak mau urusan sama yang begitu-begitu gitu ya mas ono juga sering ngomong sendiri mohon maaf karena udah merusak rumah kalian mohon maaf meskipun mas ono waktu itu gak ngeliat siapa-siapa disana udah ternyata memang bener setelah kurang lebih satu bulan ini sosok-sosok pocong tadi udah gak mengganggu mas ono dia tidur nyenyak udah gak ada apa-apa sama sekali dia sering nongkrong di depan itu sampai jam 11 malam jam 12 bahkan jam 1 pagi pun gak ada mas ono itu udah kayak ngerasa nyaman ya tapi yaitu setelah satu bulan banyak banget ayam-ayam itu pada mati di luar kebiasaan si mas ono tadi sampai akhirnya mas ono itu laporan pak saya itu sudah melakukan sesuai prosedur yang bener standarnya bapak lah bapak tahu kerja saya seperti seperti apa iya no terus gimana itu dia pak saya itu bingung pak ini presentase kematian ayam itu lebih banyak dari biasanya waduh kalau kayak gitu repot ya itu dia pak makanya enaknya gimana ini ya pak ini ada bunganya mayang itu enggak sih no katanya iya sih pak kalau masalah itu kayaknya ada terus jadi gimana no itu dia saya juga bingung pak saya enggak ngerti kalau saya suruh terusin ya terusin aja pak yaudah no gitu aja terusin aja nanti panen selanjutnya nanti kita pikirin lagi deh buat nanem gitu ya tapi udah biarin aja ini sehabisnya aja kata bapaknya itu gitu mas ono pun kesana balik lagi ke kandang dan disitu mas ono malam hari jam 12 malam itu masuk ke dalam kandang disana lampu sengaja beberapa itu dimatiin sama mas ono tang 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 mas ono itu ngomong berdiri siapapun yang menghuni disini siapapun yang dulu pernah tinggal di tempat ini saya mohon maaf kami mohon maaf karena udah melakukan pengerusakan karena udah melakukan perusakan terhadap wilayah kalian kami mohon maaf karena kami enggak tahu tapi itu tadi dengan kalian membalas itu langsung to the point mas ono dengan kalian membalas kayak gini bikin ayamnya sakit segala macem seperti itu banyak yang mati kalian gak akan dapat apa-apa kata mas ono gini aja deh kata si mas langsung menawarkan kalian tak doain aja gimana katanya begitu mas ono tuh gak ngeliat siapa-siapa disana ngomong sendirian cuman sama ayam gitu kalian tak doain aja gimana setiap hari setiap hari tak usah kan minimal sekali tak doain kata mas ono setelah itu beneran itu yang namanya sosok pocong itu pada nongol dari samping kandang-kandang itu tadi jumlahnya tuh puluhan kayak rapet muterin kandang yang panjang gitu disana mas ono tuh kayak sumpah ini serem banget gitu tapi setelah itu nongol sebentar doang mereka pun kayak mundur selep-sep-sep-sep pada hilang semuanya mas ono pun dari situ keluar kandang langsung turun ke bawah dia megang tanah sambil mendoakan siapapun yang dimakamkan atau dikuburkan di tanah ini itu kayak didoakan saya gak kenal sama kalian tapi siapapun yang tidur disini dikirimi doa sama si mas ono tadi alhamdulillah apa gak rift tau gak rift ya kenapa mas yang namanya gangguan itu hilang ayamnya itu yang mati setelah itu itu yang mati itu cuman sedikit normal lah kondisinya itu normal bulan kedua aku pun lapor ke bapakmu lagi enggak bapakmu main ke kandang aku laporan pak begini begini apa yang kamu lakukan rift ya pak saya cuman sebisanya begini begini alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja ya akhirnya apa kandang itu yang tadinya rencananya menurut bapaknya mas alhamdulillah kalau disini gak jalan karena ada histori seperti itu kita pindah lagi aja rencananya kayak gitu tapi akhirnya gak jadi diterusin itu sampai beberapa panen kurang lebih sekitar 2 tahun aku nungguin kandang itu sampai akhirnya digantiin sama seseorang yang sebelumnya aku ngobrol dulu sama dia dia pun mau melakukan itu dan itu pun dilanjutkan sama orang tersebut ya mereka sempat ngelihat juga itu tapi begitu aku kasih tau begini begini dan mereka lakukan alhamdulillahnya gak ada gangguan sama sekali mas arif pun nanya mas ono kalau di tempat ini gimana tempat ini saya juga belum tau mas ono sampai lebih lama jangan cuma seminggu dua minggu lah katanya aduh itu terserah bapakmu yaudah nanti aku bilang bapak akhirnya mas arif pun ngomong sama bapaknya pak aku mau sama mas ono lebih lama katanya paling gak satu kali panen lah yaudah terserah kamu ononya mau aku udah ngomong sama mas ono mas ononya gak keberatan akhirnya mas arif pun jadi ditemenin sama mas ono malem-malem sering ngobrol sering dikasih wejangan ini itu jadi gak nyangka orang seperti mas ono pun ternyata punya pemikiran yang waktu itu buat mas arif itu wah gitu ya pikirannya tuh adem enak cara ngobrolnya makanya mas arif itu betah itu tadi kerja bareng sama mas ono itu udah ceritanya hanya sebatas itu kesini-sininya gak tau perkembangannya mas arif seperti apa terima kasih mas arif udah bercerita tentang kisahnya itu oh iya mas arif juga melihat banyak melihat sesuatulah disana tapi karena sama mas ono pun dikasih tau dikasih tenang dan mas arif pun bisa menerima itu baik doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati